Menteri Perhubungan Ignatius Jonan kemarin melakukan sidak ke kantor Indonesia Air Asia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam sidak yang berlangsung tertutup, Jonan dikabarkan marah kepada jajaran staff dan pilot Air Asia. Namun kabar itu dibantah mantan dirut PT KAI itu. Jonan menyatakan kunjungannya untuk memeriksa prosedur keselamatan Air Asia. Jonan mengancam akan mencabut izin operasional Air Asia jika prosedur keselamatan tidak dilakukan. Semua ada, terkait katanya izin yang akan pekabung. Kalau tidak dilakukan nanti saya akan membuka di sini. Kalau tidak dilakukan, tadi tapi tadi ya. Kalau hari-hari sebelumnya? Tidak tahu saya. Nanti kita akan cek. Kalau soal airnya bapak tidak? Anda cari, bikin jadinya saja. Rencana hari ini mau kemana Pak? Ya, diolah kita lanjutkan masih bersama Pak Barata, Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Perhubungan. Pak Barata, ini kalau kita menyimak pernyataan dari Pak Jonan tadi. Ini kan eksplisit dikatakan bahwa harus debrief secara fisik, face to face. Kata harus itu kan berarti merupakan kewajiban sebetulnya. Nah, kalau yang dikatakan oleh pada pertemuan kemarin itu, bahwa itu cara-cara tradisional, kuno, itu kan mengindikasi ini. Itu tidak dilakukan sebetulnya. Kalau kemarin itu ada yang melakukan, ada yang tidak lah gitu. Oh, artinya tidak konsisten dilakukannya. Nah, itu gimana itu Pak? Sampai tidak konsisten itu. Pengawasannya gimana sebetulnya? Jadi, kalau ini jadi gini, bahwa ada yang merasa bahwa, oh sudah saya baca, sudah apa segala macam gitu ya. Jadi, kayak seperti tidak perlu lagi gitu. Tapi, ini, bahwa kita meninjaukan ketika kemarin ke kantor Air Asia, ke Garuda, ke Lion, Sriwijaya, dan Citilink, itu rata-rata dilakukan. Apa karena ada menteri apa tidak, saya juga belum tahu. Tapi kenyataannya seperti itu gitu ya kan. Terus, yang kedua bahwa, itu dialog itu kan kita perhatikan semuanya. Apa yang dilakukan, kita kan bisa membaca bahwa itu habit atau tidak akan bisa kelihatan seperti itu ya. Nah, itu ke depannya akan seperti apa? Itu akan harus diminta untuk dilakukan. Nah, itu harus diminta. Kalau saya menyemak pernyataan Pak Jonan tadi kan harus dibrih. Harus dilakukan. Kalau harus berarti kan wajib. Nah, jadi ke depannya proses pengawasannya akan seperti apa Pak? Artinya kan kalau selama ini sebetulnya itu harus, tapi ada yang dilakukan, ada yang tidak, kadang dilakukan, kadang tidak, artinya tidak konsisten. Nanti itu secara random kita bisa ngecek. Artinya akan ada sidak yang random seperti itu? Random biasa saja, tapi bisa kelihatan kok nanti. Kalau umpaman yang dilakukan dan tidak itu bisa kelihatan. Bisa kelihatan gimana maksudnya? Nanti dengan ada inspektor-inspektor kan nggak perlu sampai tingkat menteri, nanti ada laporannya. Inspektor artinya petugas yang ditempatkan di lapangan atau mereka sidak secara tiba-tiba? Karena ini kan nanti kita lihat lagi ke depannya. Ya kan, kita lihat ke depannya lagi, itu tetap ada mekanisme untuk mengawasi bahwa itu dilakukan atau tidak. Yang paling mungkin Pak, mekanisme untuk pengawasannya itu akan seperti apa? Karena kalau kita bicara dunia penerbangan, ini risikonya mati itu salah satunya, itu seperti yang terjadi saat ini kan? Ya kan, makanya kita haruskan. Siapa yang tidak, itu kan akan dipenalti, kan gitu, seperti itu. Kalau yang mengganggu, berkaitan dengan gangguan atau tidak memprioritaskan mengenai safety, tentu bisa dicabut. Bisa dicabut? Bisa dicabut. Sudah pernah dilakukan? Ya inilah kita lakukan, antara lain seperti pembekuan yang dilakukan seperti ini. Sekarang ini? Saya pernah. Artinya untuk rute Surabaya dan Singapura itu memang betul akan, untuk Air Asia akan dibekukan? Sudah dibekukan. Sudah dibekukan ya? Untuk Surabaya sampai Singapura. Ya kan? Nah itu sudah dibekukan. Nah itu dibekukan karena kecelakaan ini? Karena melakukan pelanggaran. Tidak ada. Atau karena pelanggaran sebetulnya? Karena melakukan pelanggaran. Itu yang dilakukan, tentu harus ada konsekuensinya. Jadi supaya orang tidak menggampangkan melakukan pelanggaran. Ya. Karena ini kan semua di airline itu semua harus penuh disiplin dilakukannya. Ya. Kan Pak Barata kalau kita bicara, ini juga kan ada surat terbuka dari seorang penerbang juga. Harapannya itu sidak dilakukan bukan hanya pada saat kecelakaan, Pak. Itu dia sebetulnya. Nah kalau pelanggaran-pelanggaran kadang-kadang dilanggar tapi tidak celaka ada juga gitu. Tapi kan itu punya apa namanya? Risiko yang tinggi sebetulnya. Nah ini gimana caranya supaya pelanggaran-pelanggaran ini terus memang di respons oleh kementerian sebagai regulator. Supaya ya jangan sampai jadi kecelakaan dulu gitu. Kita langsung respons dulu. Pastilah ya. Kan tiap-tiap dari kita kan tidak menginginkan terjadinya satu ketelakaan. Ya pasti. Pasti tidak menginginkan untuk itu. Karena itu mungkin ketika setiap kali kita juga menomersatukan atau memprioritaskan tentang keselamatan nomor satu. Dalam durasi tertentu tentu bisa harus ada self-controlling untuk mengenai hal ini. Yang kadang-kadang di dalam perjalanannya suka ada yang mana yang kendor itu harus diperbaiki terus. Harus terus diperbaiki gitu. Cuman kan nih kalau kita bicara soal self-control Pak Barata. Kadang-kadang perlu dimotivasi juga nih. Perlu ada yang mengawasi kita juga nih. Self-control kadang-kadang kita lupa juga kalau udah terlalu biasa. Jadi karena dianggap tradisional, dianggap kuno juga kan. Karena rutinitas yang kita lakukan juga penting. Karena rutinitas itu. Jadi kita untuk pengawasan juga tetap harus rutin. Harus rutin juga pengawasannya. Oke. Pak Barata ini kita di melalui sambungan telepon. Sudah ada Pak Manotar Nabi Tupulu, Ketua Federasi Pilot Indonesia. Pak Manotar. Iya selamat sore Pak. Selamat sore Pak Manotar. Di studio sudah ada Pak Barata juga, Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Perhubungan. Oh Pak Barata. Selamat sore Pak Manotar. Selamat sore Pak, selamat sore. Iya Pak Manotar, ini kalau kita bicara soal standar prosedur lah. Sebelum penerbang itu melaksanakan tugasnya membawa pesawat seperti itu. Itu seperti apa biasanya Pak? Bukan biasanya, seharusnya. Sebelum berangkat maksudnya gitu ya? Iya. Ya persiapannya banyak sekali persiapannya. Kita mulai dari, ada jemputan, itu jemputan dari company ya, perusahaan. Kemudian kita masuk di flight operation atau di Oscar Whiskey namanya. Di crew desk kita, itu tuh kita masuk di situ. Nanti menantangannya namanya satu flight plan. Flight plan? Flight plan. Dan flight plan ini kita cek biasanya sama-sama dengan kopilot kita. Pak ini... Iya Pak Manotar, ini terkait apa yang terjadi kemarin pada saat Pak Menteri Perhubungan sidak ke maskapai Air Asia yang mengatakan ada, mestinya ada briefing yang dilakukan oleh FOO. Semestinya sih ada, semestinya. Semestinya ada ya? Dan saya nggak percaya kalau beliau itu seorang senior pilot tidak melakukan itu. Coba kita mesti telusurin lagi di mana dia nyangkutnya, apakah di mana ada putusnya. Tapi kalau dilakukan kayaknya sih karena itu udah rutinitas kita mengerjakannya. Jadi saya percaya itu pasti dilakukan. Seandainya pun tidak dilakukan, kita harus melihat faktanya kenapa. Apakah dia terlambat datang, apakah kopilotnya sudah mengambil. Kemudian beliau juga di briefing sama kopilotnya. Jadi kalau satu orang yang ambil flight plan, bisa kopilotnya mendelegasikan, membriefing kaptennya. Kep, tadi saya sudah dapat weathernya begini-gini, perjalanan begini-gini, kep, gini-gini-gini, gini-gini, gini-gini ada. Kalaupun ada perubahan, kalau ada perubahan dari situ, kaptennya bisa mendelepon ke flight operation untuk mengganti flight plan itu bisa. Artinya salah satu dari kopilot atau pilotnya asal itu sudah mengikuti briefing itu, itu sudah tidak masalah ya? Sebetulnya tidak masalah kalau ada kejadian umpamanya nih, dia terlambat datang, terus tiba-tiba kopilotnya udah duluan atau kaptennya duluan mana aja. Tapi harus juga di briefing juga. Harus di briefing oleh FOO? FOO. Oke. Nah itu Pak Manotar, kalau kita bicara soal briefing, apakah sekedar mengambil flight plan, weather report, dan segala macamnya itu saja? Atau sebetulnya ada penjelasan dari FOO? Harus ada penjelasan dari FOO. Harus ada. Tapi itu kalau penjelasannya tidak sesuai dengan apa yang kita maui, kita bisa mengganti semua. Umpamanya gini, di jalan nanti Jakarta-Hongkong, di tengah jalan itu ada dua-dua besar. Kita harus divert ke kanan. Kurang lebih berapa radiusnya, kan kita itu juga itu. Karena sekarang ini bukan seperti zaman dulu. Sekarang ini forecast, laporan atau ramalan cuaca itu sudah hampir tepat dengan actual. Iya. Nah itu. Jadi kita harus percaya. Jadi gini, yang saya maksudkan, kalau umpamanya sudah di briefing cuaca, tiba-tiba kita minta minyak. Normalnya minyak taruhlah 30 ton gitu. Tapi karena kita lihat cuaca di jalanan itu tidak mendukung untuk bisa lurus, benar banget kita. Tentunya kita ada siksyak lah ibaratnya kalau bahasa mobil. Terus harus kita tambah dong minyak. Halo? Ya Pak Manotar, ini kalau kita bicara soal briefing yang Anda katakan bahwa ini semestinya. Artinya ini menjadi rutinitas yang harus dilakukan. Seperti itu boleh saya simpulkan. Betul, betul, betul. Nah, dengan rutinitas itu, apakah ada kemungkinan bahwa saking rutinnya ini, ini terlewat? Jadi hanya sekedar diambil datanya saja setelah itu mereka berangkat? Tidak bisa, kalau hanya mengambil datanya terus berangkat, hasilnya tidak bisa. Tapi, anyway, kalaupun datanya sudah diambil, terus mereka pelajarin, dan tidak ada komplain dari penerbangnya sendiri, khususnya dari pilot inkomennya, itu berarti flight plan ini sudah mereka anggap benar, dan mereka sudah terima. Kalau tidak ada komplain, tidak ada perubahan, berarti mereka sudah anggap, oh ini sudah cocok dengan maunya mereka. Oke, Pak Manotar, kita akan sambung ini di segmen berikut Pak, kita jenis sebentar. Iya, iya. Oke.